Oke, jadi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Imam Salehudin, ditugaskan untuk menjadi pengampu matah kuliah metode penelitian bidang manajemen. Metode penelitian manajemen untuk paruh kedua setelah Ibu Sri Rahayu Hijrahati atau Bu Cici. Mungkin sedikit perkenalan, saya, terbelakang S1 saya dari FAUI, masuk 2001, lulus 2006, kemudian saya lanjut ke S2 di Psikologi UI, lulus 2010, kemudian jadi dosen 2011, kemudian saya lanjut S3 di Queensland, di Brisbane, di bidang marketing 2016 hingga 2021. Jadi saya baru tahun ini selesai. Walaupun sebenarnya sudah balik ke Indonesia sejak tahun 2019, tapi baru sah S3 Februari tahun ini. Terus saya juga menjadi dosen sejak tahun 2011, kemudian menjadi editor-in-chief dari Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang, dan saya sebelumnya pernah menjadi managing editor dari The Southeast Asian Journal of Management. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini sudah kenal ya, kalau salah beberapa sudah mungkin ketika wawancara seleksi mahasiswa, sepertinya beberapa saya jadi pembawa wawancaranya, kemudian ketika matrikulasi pengantar manajemen pemasaran juga, saya jadi dosen jenis beberapa saya sudah familiar, tapi nanti mungkin kita ulang aja, saya ingin bertanya tentang apa namanya latar belakang teman-teman ya, jadi mungkin bidang S1-nya bidang apa gitu, supaya jadi gambaran kira-kira baselinenya untuk mata kuliah ini seperti apa. Mungkin juga bisa disampaikan juga ekspektasi terkait dengan mata kuliah ini, khususnya di paruh kedua yang lebih membahas tentang metode kuantitatif. Mungkin saya mulai dari, saya lihat absennya dulu, yang pertama kali absen, Intan, Intan Hairani. Baik Pak, terima kasih Pak Imam, perkenalkan nama saya Intan, saya satunya dari jurusan ilmu administrasi negara Pak, sisip dari UNPAD. Kemudian ekspektasinya terkait dengan apa namanya? Mata kuliah ini ya Pak? Ya, betul. Paruh kedua, mungkin harapannya ini bisa lebih tahu, kan kemarin kualitatif ya Pak, kalau untuk kuantitatif jujur belum tahu sama sekali, karena S1-nya juga kualitatif pas kripsinya gitu Pak, jadi mudah-mudahan sih bisa lebih jelas lagi gitu Pak. Oke, oke. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin yang selanjutnya Mbak Gita, silakan. Belum terdengar, ya. Saya S1-nya dari manajemen Pak, di Trisakti, lalu mungkin untuk ekspektasinya mungkin agak berbeda sama Mbak Intan, kalau Mbak Intan kebalikannya gitu ya, tadi ya kualitatif, terus sekarang mungkin mau memperdalam kuantitatif, kebetulan waktu S1 saya udah terjun juga penelitian kuantitatif Pak, cuman mungkin kan kalau S1 masih dasar-dasarnya aja gitu Pak, belum terlalu mendalam, jadi mungkin di paruh kedua ini bisa lebih mendalami lagi untuk kuantitatif. Oke, terima kasih. Saya tampung dulu, nanti setelah itu saya akan saya akan tanggapi dari ekspektasi dari teman-teman. Mungkin silakan, terima kasih Mbak Gita. Yang berikutnya Mas Faisal, silakan. Ya Pak, saya Faisal. Dulu S1 saya ilmu politik UGM Pak. ekspektasi kuliah ini pengen memperdalam kuantitatif sebenarnya, karena untuk mendukung pekerjaan. Kebetulan S1 saya kualitatif, jadi emang tidak ada menerima statistik sama sekali dulu. Jadi ini hal-hal baru semua. Tapi pekerjaannya kuantitatif, makanya itu saya kuliah gitu Pak. Oke, oke. Terima kasih Mas Faisal. Mungkin berikutnya Mbak Putri, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya Putri dulu, S1-nya HI di Presiden United City. Di kolah ekspektasi saya, pengen lebih mendalami kuantitatif, mungkin sangat seperti teman-teman yang lain, S1-nya saya dulu kualitatif, dan setelah kata-kata-kata kuliah ini, saya berharap bisa jadi ada gambaran. Enaknya cocoknya nanti untuk tes itu kuali atau kuali. Oke, oke. Good point. Terima kasih. Oke. Mungkin terima kasih Mbak Putri, yang selanjutnya Mbak Elvanya, silakan. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya, background-nya saya S1 dari geografi UI, Pak. Dari FB, Pak. Kemudian harapan saya, sama seperti yang lain, saya S1-nya juga menggunakan kualitatif, dan ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kuantitatif. Apalagi di bacaan jurnal banyak yang kuantitatif, Pak. Jadi, mau mempelajari lebih lanjut, Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin selanjutnya, Mbak Anugrah Hayu. Oke, Pak. Nama saya Anugrah Hayu. Saya biasa dipanggil Ayu. S1-nya saya di Prastia Mulia, ambil jurusan bisnis manajemen. Ekspektasi saya untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk support pekerjaan saya, Pak. Jadi, lebih ingin tahu secara teori, bikin framework itu gimana, dan selama ini saya paling tersebut lebih kerja untuk consumer insight dan lebih kekualitatif. Jadi, pengen lebih tahu tentang kuantitatif, implementasinya juga gimana. Oke. Oke. Terima kasih. Yang berikutnya, ini Mbak Arum. Silakan. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya aku, untuk waktu S1-nya, dulu saya ilmu komunikasi. Lalu, untuk ekspektasi setelah UTS ini, sama sih seperti yang lain, saya juga pengen tahu kalau metodologi kuantitatif itu seperti apa. Karena selama ini, terus waktu background S1 juga, dulu penelitiannya kualitatif. Pak, jadi pengen lebih tahu juga. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini saya masih di jalan, saya kira kelasnya mulai jam 12. Lupa, tapi ini saya langsung menuju ke rumah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi, emang biasanya mulai jam berapa? Kalau di jadwal jam 12, kan? Biasanya 12.30. 12.30, Pak. Oh, gitu. Oh, yaudah. Saya gak tahu. Karena yang di jadwal, kalau memang mau diganti jam 12.30 juga gak masalah. Jadi, kita sepakati saja. Yang penting konsisten ya. Jadi, kalau memang seperti itu, mulai minggu depan, kita mulai jam 12.30 gitu. Tapi hari ini, karena hari pertama paruh kedua ya, jadi kita mulai jam 12 tepat gitu. Oke. Mungkin yang berikutnya, Mbak Maraya, silahkan. Iya, Pak. Selamat siang. Saya Maraya. Biasa dipanggil ayah. Dulu saya S1-nya di marketing di Binus University. Nah, saya kebetulan sama kayak Mbak Gita, dulunya di kuantitatif juga S1-nya. Nah, jadi ekspektasinya mungkin lebih memperdalam juga untuk nanti skripsi di S2 ini. Oke. Oke, terima kasih Mbak Maraya. Yang berikutnya Mbak Ira, Puspa. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya, Ira. Tadi S1-nya di jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti. Kebetulan sama dengan Mbak Maraya, sama Mbak Gita. Tadi untuk skripsinya udah pakai kuantitatif nih, Pak. Cuma ekspektasi saya di mata kuliah ini mungkin untuk memperdalam dan untuk mengetahui destinasinya nih nanti kira-kira mau kuantitatif lagi atau kualitatif. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ira. Ini sepertinya ada beberapa yang belum absen ya. Jadi, silakan tuliskan di chat nama dan NPM. Apa namanya. Kemudian mungkin yang belum memperkenalkan diri bisa memperkenalkan. Sudah semua ya? Ini ada? Oh, iya. Saya belum. Oke, silakan. Mohon maaf, Pak. Saya tadi telat masuknya. Oke, nggak apa-apa. Nama saya Nawang Dianing Rani. Saya background-nya satu teknik informatika di Telkom University. Ekspektasi terhadap mata kuliah ini sebenarnya saya tergolong blank gitu untuk masalah riset dan metodologi penelitian. Karena kalau di teknik itu tidak terlalu dititik beratkan gitu, Pak. Ya dulu. Sehingga eksekretasi saya tentunya bagaimana membuat nanti membantu tesis agar saya bisa menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik dan bisa dibaca, dinikmati banyak orang. Oke, very good point. Terima kasih Mbak Nawang. Mungkin ini yang berikutnya Mas Surya. Silakan, Mas Surya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau saya kebetulan S1-nya ambil IT di Purwadika. Kalau dari S1 saya itu project base ya. Jadi sebenarnya di sini saya ingin belajar tentang kuantitatif atau ya kualitatif juga sebagai pandangan saya. karena untuk membuat research yang bagus juga sehingga bisa jika keputusan bisnis ada dasarnya lah. Gitu lah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ini udah semua ya. Udah semua ya. Belum ada ada yang lagi yang belum belum memperkenalkan. Jadi Mbak Nawang, jangan lupa absen juga ya di kolom chat. Oke. Jadi ini sudah ada 11 orang ya. Mungkin yang 4 orang belum bergabung. Mungkin nanti bisa menyusul. Jadi yang berikutnya setelah perkenalan. Oke, mungkin saya tanggapin dulu ya sebelum masuk selanjutnya. Jadi memang untuk mata kuliah metode riset ini memang ditujukan untuk membantu teman-teman untuk apa namanya mempersiapkan untuk terutama proposal. Jadi karena untuk tesis itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang dan mungkin tidak tidak cukup kalau semua pembekalannya dalam satu mata kuliah. Jadi sebetulnya metodologi teknisnya tentang statistik yang detailnya itu adanya bukan di mata kuliah ini. Tapi nanti ada di mata kuliah selanjutnya lanjutan untuk metode riset. Nah, mata kuliah ini fokus untuk mempersiapkan teman-teman untuk membuat proposal. Oleh karena itu outputnya output di akhir semester ini adalah proposal kelompok. Tidak usah sampai data collection tapi paling tidak teman-teman familiar dengan apa saja sih informasi yang dibutuhkan dari sebuah proposal penelitian yang solid. Begitu. Nah, di paruh pertama mungkin sudah dipaparkan dengan proposal penelitian di bidang kualitatif. Nah, di paruh kedua ini saya ditugaskan untuk mempersiapkan atau mengenalkan tentang proposal penelitian yang sifatnya lebih kuantitatif. Jadi ini kita mulai dari dasar. Tadi saya lihat memang tentang mungkin pengalaman dari masing-masing mahasiswa terkait dengan riset ini berbeda-beda. Ada yang mungkin tidak mengenal riset sama sekali, ada yang mengenal riset tapi hanya yang kualitatif, ada yang sudah mengenal kualitatif tapi ingin ingin mengetahui lebih dalam. Untuk yang lebih dalam itu nanti ada di mata kuliah lanjutan, mata kuliah mungkin semester depan. Ini semester pertama kan? Ini semester pertama, jadi pendalamannya lebih ke arah metode riset untuk menyusun proposal. Nah, yang berikutnya kita memiliki platform e-learning jadi ini ada emas dua jadi UI punya dua platform e-learning emas dan emas dua sebenarnya untuk memanajikan beban aja supaya nggak overload saya menggunakan yang di emas dua kalau Bu Cici pakai emas nggak semester kemarin? Pakai emas nggak? nggak, nggak pakai emas? Oke, nggak apa-apa itu ini optional jadi intinya semua materi perkuliahan dan nanti video rekaman perkuliahan akan saya upload ke emas dua jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin mengulangi kembali perkuliahan bisa mengakses di sini mungkin untuk memudahkan saya copy paste ke chat aja jadi intinya silahkan di browsing jangan sekarang tapi nanti mungkin setelah perkuliahan ini baru ada satu materi materi PPT hari ini kemudian nanti setelah setelah ini akan saya upload juga rekaman karena ini belum direkam ya sebentar oh sudah direkam ini sudah direkam jadi sedang direkam biasa kan saya upload nanti rekaman perkuliahan bisa ditonton kembali nah kita jadi ini kan ini perkuliahan level S2 jadi ekspektasi saya adalah kita pembelajarannya tidak tidak seperti S1 jadi kalau S1 mungkin mungkin dapat dipahami jika materi utama bersumber dari dosen dosen kebanyakan lektur dan ini pun masih ada lektur tetapi yang tidak kalah penting yang bobotnya setara dengan lektur adalah klas diskusian jadi saya akan memulai di awal dengan sebuah klas diskusian setelah itu baru saya akan membahas materi jadi diskusi justru akan saya taruh di depan dulu setelah itu setelah diskusi baru saya akan mungkin menanggapi dan kemudian memberikan materi untuk mensuplemen diskusi jadi apa yang sudah di capture dalam diskusi ya sudah tidak perlu mungkin tidak perlu diulang lagi nah jadi ini adalah diskusi kelas nah cuman saya jadi di di tadi saya saya lihat belum ada nomor kelompoknya ya jadi mungkin tolong masing-masing kelompok mengirimkan mengirimkan nama kelompoknya di chat jadi ini kelompoknya Mbak Anugrahayu otomatis saya jadikan kelompok satu kemudian jadi ini gak gak ngaruh sebenarnya gak ngaruh terhadap urutan nanti akan saya jelaskan tentang tugas akhir di pertemuan ke-14 nanti mekanismenya seperti apa akan saya jelaskan di akhir perkuliahan jadi ini gak ada urutan tidak ada urusan dengan urutan presentasi lebih ke arah memudahkan pengelompokan untuk apa namanya breakout room jadi oke jadi intinya saya akan membagi kelas menjadi 5 ya sesuai kelompok saya asumsikan ada 5 kelompok kemudian nanti di dalam breakout room silahkan didiskusikan 2 poin ini setelah itu setelah 15 menit kita bergabung kembali dalam main room kemudian akan kita sampaikan hasil diskusi yang ada dari masing-masing masing-masing kelompok oke silahkan ini jadi Mbak Anugrahayu Gita dan Masiswoyo silahkan namanya di rename jadi ada angka 1 di depannya jadi 1 spasi Anugrahayu dan seterusnya yang berikutnya silahkan kelompok kelompok 2 siapa yang mau jadi kelompok 2 oke Mbak Putri dan teman-teman kelompok 2 silahkan ditambahkan angka 2 di depan namanya terus ini diingat ya jadi untuk selanjutnya ketika kita diskusi sudah langsung di rename jadi saya memudahkan saya untuk membagi breakout room oke 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 kelompok 3 Masurya Masurya hanya berdua itu ada satu Pak salah sebentar oke gak apa-apa jadi dikoreksi dulu tapi Masurya kelompok 3 kemudian ini Mbak Ira Puspa Ira Puspa kelompok kelompok 4 1,2,3,4 itu yang sama Pak dengan yang apa itu tadi oh iya oke 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 jadi ya jadi kelompok sorry kelompok Masurya kelompok 3 ya kemudian Mbak Nawang kelompok 4 kemudian ini Arum kelompok 5 jadi silahkan di rename namanya masing-masing di Zoom-nya di account Zoom-nya saya akan meng-assign breakout room jadi saya assign breakout room kemudian nanti saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan mendiskusikan apa namanya mendiskusikan dua pertanyaan ini setelah itu setelah 15 menit kita bergabung kembali di main room dan kemudian kita sajikan kita dipresentasikan jawaban dari kelompok oke 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 yang sudah ini bisa bergabung ke main room dan memulai diskusi ini ada berapa menit pak 15 menit jadi nanti akan saya kasih broadcastnya ini ada yang belum merename ada mbak arum mbak intan ini ada dua yang baru sepertinya jonathan dan mario oke 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 jonathan kompok 5 ini kalau gitu intan intan mario kompok 4 intan kompok berapa terima kasih thank you thank you thank you bye salam ya buat anak-anak thank you oke selamat datang kembali di main room gimana tadi diskusinya sebentar saya cek sepertinya kelompok 2 tinggal sendiri anak tinggal anda sendiri ya elvanya iya pak tadi ada kak zizi cuman dilanjut via WA karena tadi ada bermutalah internetnya oke oke tapi sudah sudah diskusikan ya sudah oke oke sudah kita mulai kelompok 1 silahkan bentar saya saya share yang lain dulu ya oke kelompok 1 silahkan bisa di share apa menurut kelompok anda perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif halo kelompok 1 oh boleh oke oke yaudah kalau gitu saya sebentar ya silahkan di share mau aku yang share atau kak Ayu kak boleh oke 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 misalnya di apa pahaman kami tentang apa perbedaan dari antara riset kualitatif dan kuantitatif ini kita ngambil dari buku Maholtra oke disitu dijelaskan suaranya agak suaranya agak 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 berdenung ya ya pak soalnya laptop saya kipasnya bermasalah oke 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 silahkan nah iya kualitatif kualitatif riset ini bedanya sama kuantitatif yang pertama dari sisi objektifnya gitu kalau kualitatif mungkin lebih kayak untuk memahami lebih kayak kenapa suatu fenomena itu terjadi atau enggak ada suatu situasi itu tuh kenapa sih dalam suatu kelompok bisa ada gitu riset behindnya tuh apa dan motivasi dari setiap orang atau kelompoknya tuh apa gitu di dalam suatu fenomena kemudian kalau untuk sampel dari kualitatif itu lebih sedikit dan tidak merepresentatifkan dari cases apalagi kalau misalnya kita melihat ada suatu fenomena di dalam grup mungkin si sampel si sampelnya ini jumlah sampelnya ini enggak sebesar atau enggak enggak equal dengan populasi dari orang-orang yang mewakili dari case tertentu kemudian data collection-nya itu lebih ke unstructured gitu karena kan memang ini kan kualitatif kayak entah itu IDI atau enggak FGB kan lebih ngalir gitu aja kan ketika mereka lagi interview seperti itu terus untuk data analisisnya karena ini basenya interview jadi lebih non-statistical karena lebih kayak ke arah preferensi kemudian experience-nya orang gitu jadi enggak ada angka nih disini untuk outcome-nya juga biasanya disini outcome-nya untuk kita tuh memahami initial understanding-nya dari suatu fenomena itu apa sih kenapa ini bisa terjadi apa reason behind-nya disitu initial understanding-nya kita bisa tahu tapi mungkin kalau kualitatif itu enggak bisa dibilang mewakili atau valid untuk mewakili seluruh populasi di Indonesia karena sampelnya yang sedikit tadi itu kalau kuantitatif itu disini kayak lebih objektifnya kita base on data dan kita mungkin kalau misalnya awalnya kualitatif terus dilanjutkan ke kuantitatif kita mau validasi apa hasil dari kualitatif itu sebenarnya benar enggak sih mengeneralisasi enggak sih dari si populasi kemudian dari sisi sampelnya disini lebih besar sampling-nya dibandingkan kualitatif tergantung kelompok atau enggak subjek risetnya yang mau kita fokusin kemudian data collection-nya lebih terstruktur disini juga karena kita quantify the data pasti otomatis akan ada statistical-nya akan ada grafik akan ada angka disini kemudian untuk outcome-nya disini bisa juga direkomendasikan untuk menjadi final course of action jadi bisa nih kita bilang kalau suatu riset atau kemuan itu valid ketika udah melalui kuantitatif riset oke oke terima kasih kelompok satu untuk pertanyaan duanya nanti kita tahan dulu jadi kita dengarkan dulu semua kelompok untuk poin satu baru setelah itu nanti kita kembali ke pertanyaan yang kedua oke yang selanjutnya Elvanya silahkan disampaikan bisa menggunakan PBT atau bisa listan saya juga enggak apa-apa izin share screen ya pak oke silahkan apakah sudah terlihat pak ya ya baik saya mulai pak jadi berdasarkan diskusi kami sendiri untuk perbedaan kualitatif dan kuantitatif kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya dimana kualitatif sendiri itu berangkat dari fenomena yaitu inductive research jadi fenomena yang ada itu mempelajari lebih lanjut fenomena yang ada nah kalau untuk dari segi analisisnya itu bersifat unstructured kenapa karena biasanya kualitatif juga metode sampling yang digunakan itu bisa seperti purposive sampling kemudian snowball sampling itu lebih cenderung ke subjek ke researcher itu sendiri jadi itu kenapa kualitatif research itu lebih unstructured nah kemudian untuk collecting datanya itu bisa melalui in-depth interview kemudian fokus group discussion dan juga pendekatannya itu ada beberapa tradisi seperti case study etnography fenomenologi yang semuanya sebagian besar itu mempelajari mengenai human experience jadi lebih ke exploratory research nah kalau kualitatif research sendiri itu jumlah sampelnya cenderung lebih sedikit tetapi memiliki informasi yang mendalam untuk kuantitatif akan dijelaskan oleh Kazizi iya untuk kuantitatif itu kalau misalnya di kualitatif kita berangkat dari fenomena kalau di kuantitatif kita menggunakan didaktif dimana kita berangkatnya itu dari teori dimana kita akan mengkonfirmasi suatu teori dengan melalui data yang kita peroleh nah untuk structurnya itu untuk analisanya itu structure dimana karena kita menggunakan angka-angka dan pertanyaannya itu sudah ditentukan dari awal dan hanya akan menggunakan pertanyaan itu tidak lebih dan tidak kurang nah untuk datanya itu kita mengkoleksinya melalui questionnaire survey dan karena kuantitatif ini data yang kita dapatkan bisa dapatkan itu dalam jangka waktu yang pendek itu bisa dalam jumlah yang besar dibandingkan kualitatif yang kita mengkoleksi datanya itu karena in depth itu membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga data yang didapatkan mungkin lebih sedikit terima kasih kelompok dua mungkin selanjutnya kelompok tiga silahkan ada yang mau ditambahkan jadi kalau sudah di cover oleh apa namanya kelompok sebelumnya tidak usah diulangi lagi mungkin apa saja yang ditambahkan dari kelompok tiga silahkan saya boleh bantu tambahin saja karena tadi sudah cukup lengkap juga untuk mungkin analisis datanya kalau untuk kualitatif itu bisa dilakukan selama proses penelitian kalau kualitatif mungkin baru bisa dimulai setelah ada bab tiga biasanya ada questionnaire baru akhirnya bisa melakukan pengumpulan data terus untuk subjek penelitiannya biasanya kalau kualitatif disebutnya itu lebih ke narasumber kalau kualitatif dibilangnya responden oke kenapa itu kira-kira disebutnya berbeda narasumber dan responden karena kalau misalnya kualitatif kan dia lebih mendalam terutama biasanya lebih ke per orang secara langsung jadi si narasumbernya itu jadi si intinya jadi informasinya itu dari orang tersebut oke oke terima kasih kolomok tiga mungkin silahkan kolomok empat selamat siang pak selamat siang mungkin karena ya betul sih sudah lengkap sekali yang sebelumnya saya tambahin yang belum mungkin untuk bahasan yang belum atau yang mungkin saya tambahin adalah kalau ini saya baca dari sebuah buku ini ada kualitatif research in education sebenarnya kalau kita sebut yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif adalah kualitatif itu data yang dicari disebutnya sebagai soft data atau data itu yang benar-benar data yang intangible sekali seperti contohnya percakapan seseorang tuturan sifat sesuatu yang sangat alamiah dan ketika dikumpulkan datanya data yang dikumpulkan itu adalah seperti contohnya adalah transkrip pembicaraan seseorang berbeda dengan kuantitatif yang disitu kita structured kalau namanya structured mungkin contohnya bisa menggunakan Likert 1-7 dari sangat tidak setuju tidak setuju yang tengah-tengah sampai sangat setuju itu kan sebenarnya sesuatu yang fix sedangkan kalau kualitatif tadi soft data dan data-data yang penting dikumpulkan adalah seperti tadi kita bisa quotes dari orang kalau kita pernah belajar dulu netnografi adalah quotes atau tulisan dari website review dari seseorang atau ya tadi transkrip percakapan seseorang seperti itu oke terima kasih kolom keempat mungkin terakhir kolom kelima iya pak sebagai kelompok terakhir seperti sudah dijelaskan semua cuma ada mungkin ya beberapa sisanya mungkin gak tahu tadi udah di ini belum ya seperti biasanya kuantitatif itu menggunakan regression dan correlation analysis seperti di jurnal-jurnal sedangkan kalau di kualitatif itu mungkin kebanyakan clustering analysis karena menggunakan verbatim membuat tema tematik seperti itu jadi dia meng-cluster dan sebenarnya itu akibat dari tidak adanya IV-DV independent variable or independent variable kalau regression and correlation itu kan karena ada IV-DV jadi bisa dicek korelasi dan regresinya sedangkan kalau di kual karena tidak ada IV-DV maka dia clustering jadi meng-clusterisasi percakapan orang kayak gitu kan menggunakan Python mungkin atau R dan sebagainya yang terakhir mungkin ya karena kuantitatif itu menguji hipotesis tadi sedangkan kualitatif lebih kayak exploratory mana yang lebih penting menurut kelompok kami sih di diskusi sebenarnya tidak ada yang lebih penting tapi lebih pada berdasarkan objektif dari riset itu sendiri jadi tujuan dari risetnya itu apa maka kita mau menggunakan pendekatan apa pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif kayak gitu sih Pak oke jadi sudah masuk pertanyaan kedua ya kelompok lima ya oke tidak ada masalah jadi mungkin saya tanggapin dulu ya jadi yang untuk pertanyaan pertama memang betul bahwa perbedaan dari poin-poin yang disebutkan itu bahwa perbedaan antara kuali dan kuanti itu bermula dari tujuannya dan pertanyaan pertanyaan penelitiannya jadi apa baik kuali maupun kuanti dua-duanya sama-sama riset sama-sama berusaha menjawab sebuah pertanyaan penelitian akan tetapi pertanyaan yang bisa dijawab oleh kuali tidak sama dengan pertanyaan yang bisa dijawab dengan kuantitatif pertanyaan kualitatif biasanya menggali terhadap pemahaman mengapa bagaimana dan seterusnya sedangkan riset-riset kuantitatif lebih ke arah menguji hubungan sebab-akibat atau mengukur sebuah fenomena misalnya apakah X mempengaruhi Y apakah X lebih tinggi daripada Y dan seterusnya itu adalah biasanya pertanyaan-pertanyaan penelitian dari kuantitatif jadi pertanyaan penelitiannya saja sudah berbeda dan yang sering yang mungkin yang harus dihindari adalah kita salah memilih metodologi kita menggunakan metodologi kuantitatif untuk menggali insight pertanyaan yang sifatnya eksploratori itu kurang tepat atau kita berusaha menguji hipotesis dengan kualitatif itu juga kurang tepat jadi secara umum riset eksploratori yang bertujuan untuk menggali pemahaman itu ranahnya dikualitatif sedangkan riset yang sifatnya deskriptif atau apa atau eksplanatori yang yang lebih konklusif itu ranahnya ada di kuantitatif kemudian juga poin yang berikutnya juga ada mengenai datanya bahwa jelas data kuantitatif dia lebih ke arah angka lebih ke arah pengukuran hasil-hasil pengukuran mungkin bisa dengan survei bisa juga dengan data sekunder misalnya data penjualan apa namanya grocery di tip top atau di apa ya misalnya atau di marketplace misalnya itu angka-angka seperti itu data terstruktur itu dapat diolah dengan riset kuantitatif sedangkan riset kualitatif datanya tidak terstruktur misalnya berupa berupa kata-kata berupa mungkin bahkan berupa gambar berupa bahkan bisa sifatnya sama sekali non-verbal misalnya apa ya misalnya gambar atau bahkan warna atau misalnya layout itu semua bisa menjadi data untuk riset kualitatif sifatnya tidak terstruktur walaupun dengan teknologi yang ada sekarang untuk beberapa riset big data sudah berusaha untuk mengkuantifisir data kualitatif jadi data sosial media data text dengan text mining dikuantifisir jadi ada menghitung jadi dihitung mungkin frekuensi kata kemudian menghitung co-occurrence sebagaimana dua kata yang maknanya berbeda tetapi sering disebut berulang-ulang dalam beberapa kali posting misalnya sosial media atau dalam satu paragraf jadi dengan teknologi statistik yang berkembang data kualitatif pun bisa di kuantifisir sehingga bisa di bisa di olah dengan statistik misalnya latent dirilek analisis jadi bisa memproses data kualitatif jadi sebetulnya dari sisi data sudah mulai blur sudah mulai blur antara kuanti dan kuali kenapa? karena data kualitatif yang berupa text sudah mulai bisa di proses dengan statistik kemudian dari sisi sampel juga dari sisi jumlah sampel memang secara tradisional riset kualitatif itu sampelnya lebih kecil dibandingkan riset kuantitatif secara umum tetapi sekali lagi dengan kemajuan teknologi terutama dengan pemprosesan pemprosesan text dengan phyton ada dengan lexie menser dengan envivo dan seterusnya semakin lama kemampuan dengan alat bantu software riset kualitatif itu bisa menggunakan sampel yang semakin besar laporan laporan tahunan atau laporan misalnya laporan atau dokumen apa ya dokumen atau iklan database iklan selama 10 tahun terakhir bisa di konversi menjadi sebuah data kualitatif yang bisa diproses jadi tidak seperti dahulu dengan teknologi dan dengan kemajuan statistik juga semakin blur antara riset kuali dan riset kuanti tapi purpose-nya berbeda tetap tujuan dari riset kualitatif adalah untuk memahami sesuatu lebih dalam insight-nya kemudian riset kuantitatif bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis kemudian yang terakhir yang di highlight oleh teman-teman juga adalah dari prosesnya riset kualitatif by design itu sifatnya non-linear tidak terstruktur dan tidak linear dan tadi cuma disebutkan bahwa data analisis dapat dilakukan berbarengan dengan data collection ini sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh riset kuantitatif riset kuantitatif hanya bisa mulai melakukan analisis data setelah dilakukan data collection baru bisa dilakukan data collection setelah dilakukan apa namanya pengembangan alat ukur jadi prosesnya sangat linear dan ketika peneliti menyimpang dari proses tersebut maka pasti ada masalah jadi oleh karena itu riset kualitatif itu kadang-kadang tidak harus stick dengan proposal jadi proposal bisa berubah sewaktu-waktu tidak ada masalah bahkan proposal kualitatif lebih fleksibel lebih terbuka lebih open ended sedangkan riset kuantitatif proposalnya lebih rigid terstruktur komponennya jelas dan harus diikuti dengan benar karena apa yang sudah direncanakan harus dijalankan ketika ada penyimpangan maka itu jadi tanya-tanya jangan bahkan beberapa penelitian sebelum dilakukan penelitian dilaporkan dulu proposalnya diwaspan dalam database kemudian ketika sudah jadi paper harus dibandingkan dengan proposal asalnya ketika ada perbedaan maka itu bisa jadi ada tanya bisa jadi ada manipulasi disitu karena statistik riset kuantitatif walaupun terkesan objektif tetapi sebetulnya bisa dimanipulasi ada beberapa kasus dimana ternyata sebuah penelitian ditarik karena diketahui ternyata ada pie hacking jadi ada bagaimana peneliti memanipulasi statistiknya agar yang gak signifikan jadi signifikan dan sebaliknya atau sebaliknya jadi biasanya sih yang gak signifikan jadi signifikan dengan melakukan pie hacking tadi nah itu bisa dihindari dengan harus dengan peneliti mengikuti proposal jadi kalau sudah bikin proposal jangan dirubah-rubah kalau ada perubahan proposal itu harus dipertanggung jawabkan lagi jadi itu perbedaan kuali dan kuanti kalau kuali Anda bikin proposal proposal itu tidak mengikat ya kalau ada perubahan selama ada argumen jelas oke tapi kuantitatif proposal itu sudah jadi kontrak jadi itulah pentingnya dari awal sudah direncanakan jadi gak bisa kita bikin proposal ngawang-ngawang asal tulis aja karena ketika kita bikin proposal asal tulis ketika dijalankan terjadi penyimpangan terjadi perbedaan perbedaan yang mungkin malah mengakibatkan tadi adanya error adanya bias dari prosesnya sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah itu yang harus dihindari nah tadi nah tadi terkait dengan kuali dan kuanti pertanyaan kedua adalah mana yang lebih penting sebenarnya kelompok 2 eh kelompok 5 yang sudah menjawab ya buat tidak ada yang lebih penting sama-sama penting begitu kemudian saya 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 rasa sudah dipahami ya kan teman-teman sudah ngambil riset kualitatif sorry sudah paru pertama sudah membahas riset kualitatif sudah dijelaskan kenapa riset kualitatif dulu baru riset kuantitatif karena memang sebetulnya riset kualitatif itu seringkali menjadi landasan bagi riset kuantitatif artinya sebelum kita bisa melakukan riset kuantitatif itu kita perlu membutuhkan kita membutuhkan adanya prior knowledge jadi kalau sesuatu hal sesuatu fenomena yang ingin kita teliti baru sama sekali tidak ada prior knowledge maka tidak bisa dilakukan riset kuantitatif bagaimana kita mau bikin questionnaire sedangkan teorinya belum ada konstruknya belum ada fenomenanya belum jelas tidak diketahui apa-apa tentang fenomena tersebut maka sebelum kita melakukan survei melakukan eksperimen atau melakukan data sekunder analisis data sekunder ya kita harus melakukan eksploratori terlebih dahulu dengan riset kualitatif sehingga riset kuali dan riset kuanti itu bukan substitut tetapi komplementer biasanya ketika permasalahannya masih baru masih fresh belum ada belum belum ada penelitian atau belum banyak penelitian maka penelitian-penelitian awal itu biasanya adalah riset kualitatif setelah sudah established setelah sudah mulai difahami diketahui dasarnya mungkin ada ada teori yang bisa dikembangkan dari situ barulah bisa dilakukan riset kuantitatif jadi disini itu sebenarnya pertanyaan jebakan pertanyaan jebakan dari saya mana yang lebih penting jawabannya tidak ada yang lebih penting dua-duanya sama-sama penting karena masing-masing punya tujuan yang berbeda dan seringkali yang satu menjadi input bagi yang lain jadi riset kualitatif output dari riset kualitatif menjadi input bagi riset kualitatif nah having said that jadi sudah dengan menyadari hal tersebut yang harus yang harus difahami adalah bahwa mainstream yang ada mainstream yang ada di PPIM sebetulnya tidak hanya di PPIM saja tapi di dunia akademik di dunia akademik mainstreamnya adalah riset kuantitatif jadi riset kualitatif itu apa namanya bukan mainstream biasanya kalau kita lihat jurnal-jurnal katakanlah jurnal yang dari jurnal marketing sampai jurnal pemasaran Indonesia atau jurnal yang di Indonesia itu mungkin 80% riset kualitatif riset kualitatif itu mungkin hanya 10-20% kenapa yang pertama karena apa namanya kita di paradigma kebanyakan editor dan kebanyakan reviewer itu tidak tidak punya tidak punya awareness terhadap riset kualitatif saya juga saya terus terang saya juga ketika saya S3 saya mempraktekkan dua-duanya saya menggunakan mixed method saya melakukan riset kualitatif dan kualitatif juga menurut saya riset kualitatif lebih sudut dengan riset kualitatif jadi tahapan riset kualitatif saya itu menurut saya lebih berat dibandingkan riset kualitatifnya kenapa karena tadi tidak terstruktur banyak tidak tidak pastian kemudian apa namanya kita harus berpikir kritis bukan sekejar menguji hipotesis itu membutuhkan bahkan sering berargumen melawan teori berargumen melawan teori contoh saya masuk sebuah saya saya meliti tentang mobile games tentang mengapa orang spend money untuk membeli virtual items di mobile games saya masuk ke dalam penelitian dengan bekal teori perilaku terencana plan behavior theory setelah saya lakukan riset kualitatif saya sadari bahwa ternyata tidak relevan teori perilaku terencana tidak relevan padahal saat itu penelitian yang sudah ada hampir semuanya menggunakan purchase intention purchase intention adalah apa namanya teorinya pembelian terencana intensi itu terencana jadi saya harus berargumen kepada pemimpin saya dan kepada penguji bahwa purchase intention sebetulnya tidak bisa dipakai karena ketika orang beli itu bukan terencana tapi lebih ke impulsif impulsif tidak ada hubungan sama intention itu mungkin sedikit mengalaman saya jadi riset kualitatif itu lebih berat dibanding riset kualitatif sehingga mainstreamnya yang pat of least resistance yang lebih mudah adalah riset kuantitatif dan saya yakin kalau teman-teman ingin lulus cepat saran saya kuantitatif kenapa? karena sudah lebih established jadi lebih banyak dosen yang bisa membimbing riset kuantitatif lebih banyak penguji yang memahami riset kuantitatif sehingga proses sidangnya lebih straightforward sebaliknya pendah riset kualitatif terus terang tidak banyak dosen yang menguasai metodologi kualitatif pengujinya pun tidak banyak yang menguasai sehingga sidangnya lebih uncertain begitu sehingga apa namanya itulah sedihnya jadi bahwa kuali dan kuanti sama-sama penting tetapi di dalam di kampus di dunia akademia di kampus gitu yang lebih mainstream adalah riset kuantitatif menariknya kalau kita lihat ke industri ke industri misalnya periklanan atau apa namanya kreatif agency seterusnya justru yang dominan adalah riset kualitatif dengan FGD dengan sosial media dan seterusnya jadi memang ini adalah sebuah gap antara dunia akademia dan dunia praktisi bahwa dunia akademia lebih fokus pada riset kualitatif survei dan seterusnya yang yang saya pahami bahwa dunia praktisi gak banyak pakai begitu gak banyak survei dan seterusnya tapi ini kalau kalau kalian ingin lulus dengan dengan relatif lebih mudah saran saya menggunakan kualitatif karena kualitatif itu lebih challenging mungkin itu pendahuluan dari saya jadi sebelum kita masuk teori sebelum membahas yang lebar dan ini transisi kan dari kalian belajar setengah semester belajar kualitatif nah sekarang di setengah semester kedua kita belajar kuantitatif jadi ada perbedaan paradigma kalau boleh saya bilang sebetulnya paradigma kuantitatif itu lebih mudah jauh lebih mudah kuanti dibandingkan kuali karena kuali itu sangat tidak terstruktur banyak tidak pastian dan apa namanya ya tadi melawan bukan melawan mainstream tapi bukan mainstream jadi itu dari saya mungkin ada pertanyaan terkait materi atau diskusi pertama perbedaan antara kuali dan kuanti silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke materi ada pertanyaan tidak usah sungkan ya kalau ada pertanyaan kalau mau ditanya lewat chat juga silahkan atau kalau nanti misalnya saya sudah masuk ke materi kalau dia tidak jelas juga silahkan bisa ditanyakan langsung atau bisa lewat chat jadi saya berharap di sini teman-teman tidak hanya pasif mendengarkan karena saya tidak tahu apakah benar-benar mendengarkan tapi ada mungkin pertanyaan atau ada ada komentar itu sangat saya sambut oke mungkin saya masuk ke materi ini materinya di Sekaran dan Bugi 2016 tapi ada beberapa yang saya tambahkan materi yang saya tambahkan sendiri ini research method for business nah sebetulnya ini chapter pertama introduction to research dia masih umum jadi tidak spesifik ke riset kuantitatif tapi beberapa poin saya pertajam ke arah kuantitatif jadi mungkin di sini mengulang ya mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Cici di paru pertama tentang riset jadi riset itu adalah sebuah proses untuk mencari sebuah solusi terhadap sebuah masalah atau sebuah proses menjawab sebuah pertanyaan melalui sebuah penelitian dan analisis dari berbagai faktor situasional jadi intinya riset itu Anda ingin memecahkan masalah atau ingin menjawab sebuah pertanyaan nah nah manager di organisasi secara terus secara konstan mereka harus mengambil keputusan mereka harus mengambil keputusan dan keputusan tadi membutuhkan informasi membutuhkan apa namanya menimbulkan banyak pertanyaan dan membutuhkan informasi sehingga di sini riset sangat relevan dengan bisnis bagi manager kenapa? karena untuk mengambil keputusan yang terbaik seorang manager membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dari riset jadi di sini dengan mempelajari permasalahan bisa bisa memecah bisa mendapatkan pemecahan solusi pemecahan sorry bisa mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah dan juga menjawab pertanyaan manajerial untuk mengambil keputusan kadang-kadang manajer membuat keputusan yang tepat permasalahannya terpecahkan kadang-kadang manajer mengambil keputusan yang tidak tepat jadi keputusan yang salah hasilnya permasalahannya tidak membaik atau bahkan menjadi lebih lebih parah kadang-kadang ketika solusinya tidak tepat masalahnya menjadi semakin parah perbedaan antara keputusan yang tepat dan yang tidak tepat seringkali ada pada bagaimana proses pengambilan keputusan manajer yang mengambil keputusan yang tepat biasanya manajer yang spend time untuk mencari informasi jadi ada ada pengambilan keputusan yang yang rasional yang yang diambil berdasarkan informasi yang cukup ada juga pengambilan keputusan yang sifatnya mungkin intuitif berdasarkan gut instinct yang yang apa namanya yang gut instinct ini kadang dua-duanya kadang-kadang kadang-kadang tepat kadang-kadang tidak tepat tetapi secara umum keputusan yang diambil dengan informasi dengan penelitian itu lebih dapat dipertanggungjawabkan lebih dapat dipertanggungjawabkan ketimbang informasi keputusan yang diambil secara gut instinct secara intuitif nah oke ini menurut Sekaran dan Bugi umumnya manajer yang mengambil yang membuat keputusan yang tepat biasanya sebelum mengambil keputusan menjawab terlebih dahulu pertanyaan berikut yang pertama apakah manajer sudah mengidentifikasi permasalahannya jadi ada problem identification sebenarnya masalahnya ada di mana jangan sampai kita apa namanya tidak bisa membedakan antara gejala dan masalah gejala dan masalah kalau gejala gejala itu bukan penyebabnya dia hanya akibat sebetulnya kalau kita berusaha kayak misalnya misalnya penjualan turun penjualan turun itu bisa jadi dia adalah permasalahan bisa jadi dia adalah gejala gejala dari sesuatu hal yang mungkin lebih mendalam yang membuat penjualan turun jadi disini harus dipahami terlebih dahulu apa sih permasalahan dasarnya akar permasalahannya yang apa namanya yang mengakibatkan sebuah permasalahan yang lebih besar kemudian apakah mereka mengetahui faktor-faktor relevan dalam keputusan tersebut jadi jangan sampai kita misalnya oke penjualan turun kemudian ada beberapa penyebab misalnya dari sisi kepuasan konsumen kemudian tetapi apa namanya manajer tidak memahami apa sih yang menjadi dasar dari kepuasan konsumen mereka mengira konsumen puas jika harga murah misalnya padahal bisa jadi konsumen lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga bahkan bisa jadi mereka mengasosiasikan harga murah dengan kualitas rendah ketika harga dikurangi bukannya mereka malah puas jadi mereka malah malah menghindar karena mengasosiasikan harga murah dengan kualitas rendah itu terjadi karena apa namanya situasi situasi yang melandasi itu tidak dipahami dengan baik oleh peneliti oleh apakah mereka tahu informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkannya jadi intinya ini ini adalah langkah-langkah yang overlap yang serupa dengan riset di bidang akademik jadi apalagi di bidang bisnis riset di bidang bisnis itu apa namanya riset di bidang bisnis itu tidak sama dengan riset di pedokteran atau di fisika mungkin ya kita secara atau mungkin di psikologi jadi saya S2 di bidang psikologi saya merasakan sendiri bahwa riset di bidang psikologi outputnya seringkali dia lebih lebih apa namanya pure research begitu memahami hal-hal yang apa namanya terkait dengan perilaku memahami mengapa mengapa begini mengapa begitu tetapi riset bisnis tidak cukup hanya memahami mengapa begini mengapa begitu tapi sudah harus bisa mengimplementasikan bagaimana temuan saya ini bisa memperbaiki keputusan manajerial itu perbedaan riset bisnis dengan riset non-bisnis walaupun yang diteliti sama sama perilaku konsumen dari sudut pandang sosiologi dari sudut pandang psikologi dan dari sudut bisnis implikasinya akan berbeda oke apakah mereka tahu bagaimana menggunakan informasi yang telah dikumpulkan dan bagaimana cara mengambil kesimpulan berdasarkan informasi tersebut ini untuk analisis datanya yang terakhir bagaimana cara mengimplementasikan hasil dari proses analisis data ini untuk memecahkan masalah jadi intinya adalah semuanya adalah esensi dari riset jadi salah satu indikator manajer yang sukses salah satu adalah dia mampu melakukan penelitian mampu mengumpulkan data mampu mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusannya nah jadi ini ini adalah inti sari dari buku Sekaran dan Bogi bagaimana manajer terutama manajer pemasaran apa namanya dan juga akademisi ya menggunakan informasi yang yang tersedia untuk memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan yang bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya nah disini riset bisnis secara spesifik digambarkan sebagai sebuah upaya yang sistematik dan terorganisir untuk menyelidiki sebuah permasalahan nah sebenarnya ini sistematik dan terorganisir ini berlaku juga buat kuali maupun kuantitatif jadi ini tidak spesifik ke kuantitatif walaupun pada riset kuantitatif penekanannya pada terorganisir jadi riset kualitatif itu bisa lebih dinamis bisa lebih bisa lebih fleksibel sedangkan riset kuantitatif itu harus lebih terstruktur lebih sistematis dan terstruktur jadi sama-sama sistematik tapi derajatnya lebih tinggi pada riset kuantitatif kemudian ada serangkaian langkah yang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan nah jadi langkah-langkah ini terutama untuk riset kuantitatif itu harus rigid harus harus sesuai dengan step-step yang sudah harus sesuai dengan kerangka kerangka penelitian yang sudah dirancang jadi gak bisa kalau sudah sampai ke titik 3 gak bisa balik ke titik 1 sudah harus berlanjut kalau riset kualitatif kebalikannya sudah sampai kesimpulan ternyata ada yang ada yang kurang bisa balik kembali ke data collection gak ada masalah karena tinggal menghubungi lagi narasumbernya meminta waktu bawa wancara setengah jam kemudian diolah kemudian digunakan untuk memperbaiki kesimpulan karena kesimpulan riset kualitatif itu adalah kesimpulan sementara sampai diperoleh saturation data saturation sedangkan pada riset kuantitatif tidak ada yang namanya saturation sekali mengumpulkan data diuji hasilnya adalah apakah hipotesis apakah data mendukung hipotesis atau tidak kalau kalau data tidak mendukung hipotesis ya dilaporkan apa adanya gak boleh kita balik lagi kembali ke lapangan kita kumpulin lagi data questionnaire agar agar hipotesis signifikan gak gak begitu cara kualitatif signifikan gak signifikan melaporkan apa adanya jadi bukan berarti pak hipotesisnya gak signifikan oke tambah 50 responden lagi itu bukan cara kuantitatif yang ilmiah justru itu tidak ilmiah kalau responden anda direncanakan 200 maka kumpulkan 200 jangan dilebihkan jangan dikurangi kalau dikurangi ini tanda tanya jangan-jangan apa namanya respondennya yang yang datanya gak sesuai dengan hipotesis dibuang-buangin atau kalau ditambahin juga tanda tanya jangan-jangan apa namanya menambah tadi menambah data supaya apa namanya hipotesis yang yang gak jadi signifikan itu terjadi dengan sample size lebih besar apa namanya dan mungkin apa namanya mungkin samplingnya juga juga diarahkan tertentu bisa bisa membuat yang sebenarnya awalnya gak signifikan jadi signifikan jadi itu harus dihindari nah oke kemudian langkah-langkah dari riset bisnis ini mungkin bisa saya skip karena nanti akan saya simpulkan di akhir nah ini yang yang penting jadi ini untuk desain riset ini sebenarnya bukan dari buku Sekaran dan Bogi ini dari buku Malhotra sebenarnya jadi mendefinisikan desain riset jadi ada delapan descriptors dari sebuah research design yang pertama adalah derajat kristalisasinya exploratory versus formal nah kualitatif itu exploratory sedangkan formal itu adalah riset kuantitatif kenapa? karena dia sudah informasi sudah diketahui dia fokusnya adalah lebih menguji hipotesis jadi lebih formal sudah rigid sudah terstruktur sistematis tidak dinamis sedangkan paling exploratory dia lebih fleksibel dan seringkali tidak tidak ada informasi yang apa kurang informasi yang menjadi dasar sehingga harus fleksibel dalam melakukan data collection dan melakukan analisis data kemudian ini methods of data collection dari cara pengumpulan datanya apakah monitoring versus communication pada monitoring disini data dikumpulkan tanpa komunikasi tanpa interaksi dengan peneliti misalnya menggunakan data sekunder atau mengumpulkan data dari internet misalnya dari misalnya dari dari kalau dikeuangan dari Yahoo Finance atau misalnya data dari data sekunder misalnya penggunaan sebuah aplikasi atau data terkait penggunaan sebuah website jadi tidak ada interaksi dengan peneliti ini biasanya datanya lebih alamiah data yang monitoring lebih alamiah jadi tidak ada intervensi dari peneliti tetapi peneliti tidak bisa menggali banyak terkait dengan teori jadi apa data yang ada itu yang diambil jadi sangat data driven sebaliknya communication itu ada interaksi dengan peneliti misalnya survei eksperimen wawancara itu dalam pengumpulan datanya pasti ada interaksi ada komunikasi antara peneliti dengan narasumber atau responden jadi kenapa kenapa kualitatif narasumber kenapa kenapa kuantitatif responden karena pada kuantitatif responden hanya perlu menjawab pertanyaan yang sudah terbatas jadi tidak ada kesempatan responden untuk menceritakan hal-hal di luar dari questionnaire di luar dari ruang lingkup yang telah dibatasi oleh peneliti sedangkan pada kualitatif disebutnya narasumber karena tadi mereka memang sumber data mereka memiliki kebebasan untuk menceritakan bahkan menjadi hal-hal yang di luar skop pertanyaan yang bisa jadi malah bisa jadi memperkaya atau bahkan membelokkan atau mempengaruhi arah penelitian kualitatif jadi itu terjadi bahwa di tengah-tengah seberset kualitatif ternyata arahnya berbeda berubah karena masukan dari narasumber sehingga itu dimungkinkan dalam peset kualitatif tetapi tidak dimungkinkan dalam peset kualitatif kemudian peran dari peneliti disini eksperimen atau espos facto jadi eksperimen ini ada manipulasi sedangkan espos facto ini menggunakan survei jadi ini dua-duanya ini untuk riset kualitatif jadi pada riset eksperimen tadi ada variable independen dan ada variable dependen variable dependennya diukur dan variable independennya dimanipulasi jadi misalnya apa namanya mungkin ada ada kita ingin mengukur purchase intention dari sebuah produk pada rentang harga yang berbeda jadi variable X-nya adalah price range atau harga variable dependennya adalah purchase intention maka kita bedakan kita bagi misalnya tiga kelompok atau empat kelompok kelompok pertama harganya seribu kelompok kedua harganya dua ribu kelompok ketiga harganya harganya tiga ribu kelompok empat harganya empat ribu kita lihat apakah apakah purchase intention berbeda-beda pada rentang harga tersebut itu harganya gak usah diukur itu dimanipulasi itu eksperimen kemudian pada espos facto maksudnya adalah peneliti apa namanya tidak mempengaruhi fakta yang ada hanya memotret peneliti hanya memotret berusaha mendeskripsikan pola yang sudah ada tanpa memanipulasi apapun ini biasanya dengan survei atau wawancara kemudian tadi tujuannya apakah deskriptif atau kausal deskriptif ini dengan survei jadi ekspos facto dan deskriptif ini overlap tapi kalau maksudnya deskriptif ini menggambarkan pola tapi tidak berusaha untuk menguji hubungan sebab-akibat nah hubungan sebab-akibat atau kausal ini sebetulnya yang paling valid adalah menggunakan eksperimen meskipun demikian beberapa teknik statistik bisa mengestimasi hubungan kausal misalnya regresi atau sem itu bisa mengestimasi akan tetapi tetap jatuhnya deskriptif karena mengestimasi hubungan kausal berdasarkan pola yang dapat dideskripsikan dapat dijelaskan jadi kalimatnya pun berbeda kalimat hipotesis dan kalimat apa namanya pertanyaan penelitian eksperimen dan survei berbeda nanti mungkin di partemen selanjutnya akan kita bandingkan jurnal dengan metode eksperimen dan jurnal dengan metode survei seperti apa perbedaannya kemudian ini dimensi waktu sini ada cross-sectional dan ada longitudinal pada cross-sectional itu hanya satu titik waktu jadi apa namanya tidak dilakukan time series sedangkan pada longitudinal itu dilakukan lebih dari satu titik waktu dan biasanya satu orang diikuti jadi satu orang responden disurvei pada beberapa titik waktu itu longitudinal dan ini lebih susah kenapa? karena tidak semua orang mau bersedia disurvei pada jangka waktu yang panjang misalnya sebulan atau dua bulan biasanya orang hanya mau mengisi questionnaire sekali saja kalau disuruh mengulang setiap minggu atau setiap dua minggu mungkin tidak semua orang bersedia kemudian skopnya apakah kasus apakah statistik jadi disini pada kasus ini apa namanya pada kasus maksudnya case study disini hanya mungkin hanya satu objek jadi ini sebenarnya case study ini lebih banyak untuk kualitatif sedangkan untuk kuantitatif lebih banyak menggunakan statistik jadi ada disebut statistik kenapa? karena ada upaya untuk generalisasi kepopulasi sedangkan pada sudi kasus tidak ada upaya untuk generalisasi kepopulasi kemudian ada research setting disini apakah setting lapangan setting lab atau setting simulasi setting lapangan ini misalnya survei kita survei sebar questionnaire kita sebar ke lapangan walaupun sekarang lapangan sekarang lapangan online kita nyebar questionnaire secara online ya mungkin sebetulnya ada keterbatasan ketika kita mengukur sebuah variabel atau sebuah fenomena yang terkait dengan perilaku konsumen offline tetapi kita sebar questionnaire secara online itu kurang tepat jadi pasti ada keterbatasan pasti ada mungkin ada selection bias intinya gak semua orang yang seharusnya kita survei bisa kita survei secara online jadi kalau kita menyebar questionnaire secara online maka sebaiknya itu cocok ketika memang penelitian kita terkait dengan setting perilaku online jadi perilaku pembelian secara online perilaku sosial media dan seterusnya tapi kalau perilaku pembelian offline tapi kita sebar secara online itu sebetulnya ada sedikit keterbatasan di situ karena tadi tidak semua orang yang seharusnya kita survei bisa terjangkau dengan dengan metode online kemudian lab di sini ini untuk eksperimen terutama kita mengundang responden untuk datang ke sebuah tempat dan kemudian kita ukur atau kita lakukan eksperimen di lab tersebut dan pada lab pada lab setting apa namanya konteksnya atau situasinya kita kendalikan jadi suhunya kita kendalikan misalnya waktunya pencahayaan kita kendalikan suara kita kendalikan jadi kita bisa memastikan tidak ada noise tidak ada bias-bias yang terjadi akibat hal-hal yang sifatnya eksternius hal-hal eksternal yang mengganggu proses penelitian tapi ini tidak mudah karena biasanya untuk mengundang orang membutuhkan biaya lebih besar dan tidak semua orang bersedia untuk menjadi subjek eksperimen di sebuah lab yang terakhir adalah simulasi ini simulasi ada dua macam sebenarnya jadi simulasi di sini yang pertama adalah settingnya disimulasikan dengan skenario jadi saya pernah melakukan penelitian terkait dengan terkait dengan sebuah produk jadi pembelian sebuah persepsi resiko sebuah produk tetapi apa namanya dengan sebuah dengan skenario jadi dengan beberapa skenario kemudian dari mungkin beberapa elemennya kita sesuaikan setelah itu nanti dibagi beberapa kelompok masing-masing kelompok hanya dapat satu skenario dan kita bandingkan dari masing-masing kelompok tadi bagaimana responnya terhadap skenario yang berbeda jadi responnya karena berbasis skenario jadi itu settingnya simulated jadi bukan setting field bukan setting lab tapi settingnya simulasi hipotetical skenario simulasi yang kedua adalah benar-benar simulasi statistik jadi tidak ada data collection sama sekali tetapi apa data yang ada dilakukan simulasi dengan sampling ini di pemasaran jarang lebih banyak dilakukan mungkin di keuangan kemudian yang terakhir ini bagaimana sudut pandang partisipan apakah melihat penelitian itu sebagai sebuah rutin jadi penelitian tidak mengganggu aktivitas rutin sehari-hari dari partisipan atau yang umum yang umum adalah penelitian tersebut memodifikasi rutinitas sehari-hari dari partisipan jadi yang pertama ini lebih alamiah actual rutin lebih alamiah isinya datanya lebih lebih apa adanya sedangkan pada modified rutin mau gak mau pasti ada ada error karena ya tadi orang diminta untuk berperilaku atau melakukan melakukan hal-hal yang berbeda dari rutinitas sehari-hari sehingga bisa jadi dia ketika mengisi survei atau mengerjakan questionnaire atau mengerjakan eksperimen dia menjawabnya tidak sejujurnya tidak tidak akurat tapi untuk melakukan actual rutin ini sangat sulit sangat sulit kita bisa misalnya kita kita meneliti tentang perilaku pembelian online tanpa merubah tanpa merubah rutinitasnya jadi pas ketika dia lagi belanja tiba-tiba kita misalnya kita minta untuk mengisi untuk mengisi questionnaire atau kita observasi dan seterusnya kalau actual rutin ini yang paling mudah adalah data dari sosial media jadi kita melihat sosial media dari apa namanya misalnya jumlah likes jumlah share dan seterusnya yang itu kemudian kita jadikan variable untuk menjelaskan misalnya sentimen atau apa atau yang lain itu memang itu agak borderline antara kuali dan kuanti karena datanya data kualitatif tetapi dikualtifisir sehingga bisa dibuat sebuah pemodelan statistik apa namanya menggunakan data kualitatif ini rangkumannya riset design riset kuantitatif secara umum ada tiga ada eksperimen ada survei ada data sekunder untuk eksperimen ini masuknya kausal untuk survei dan data sekunder ini makna deskriptif dan ekspos waktu jadi riset pemasaran kuantitatif itu tidak hanya survei yang saya tahu memang kebanyakan kebanyakan mahasiswa menggunakannya survei tapi tidak hanya survei selain survei ada juga eksperimen dan ada juga sekundari data tapi kalau sekundari data harus dipahami ada etikanya etika untuk menggunakan data sekunder harus ada izin dari pemilik data dan seringkali pemilik data bukan perusahaan katakanlah saya sebuah perusahaan yang memiliki data nasabah atau data konsumen saya maka saya tidak bisa memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data tersebut yang berhak memberikan izin adalah konsumennya disitulah mungkin apa namanya kerumitan dari menggunakan data sekunder karena kita tidak boleh menggunakan data sekunder dimana masih ada identitas orang yang bisa teridentifikasi namanya tanggal lahirnya alamat emailnya nomor handphone yang seperti itu itu sangat sangat berbahaya kalau kita bisa melakukan penyalahgunaan data bahkan bisa jadi di dikatakan pelanggaran etika atau bahkan pelanggaran hukum karena menyalahgunakan data oke ini beberapa permasalahan di bidang pemasaran terkait dengan manager pemasaran melihat kodak image advertising sales promotion dan seterusnya ini semua fenomena atau permasalahan-permasalahan yang seringkali menjadi isu dari sebuah riset pemasaran oke ini saya skip aja tapi intinya adalah sebuah riset bisnis umumnya bisa dibagi menjadi dua applied research dan pure research tetapi pure research untuk bisnis pun ujung-ujungnya bisa diaplikasikan bedanya adalah applied research dapat diaplikasikan secara langsung sedangkan pure research seringkali diaplikasikan secara tidak langsung dan yang harus digarisbawahi manager dengan pengetahuan riset memiliki advantage memiliki keunggulan di atas manager yang tidak memiliki apa namanya kemampuan riset ini sangat penting kenapa? karena sekarang ini era informasi yang menjadi competitive advantage dari perusahaan itu bukan lagi uang bukan lagi apa namanya sumber daya yang apa sumber daya yang standar misalnya jadi competitive advantage di zaman sekarang adalah informasi dan kemampuan mengolah informasi jadi otomatis sekarang teman-teman yang punya kemampuan sebagai data analis bisa menganalisis data ya otomatis bisa memiliki nilai tambah mungkin bisa meminta gaji lebih tinggi mungkin ya ketimbang teman-teman yang tidak punya pengetahuan terkait dengan apa namanya analisis data ini oke ini saya skip aja oke mungkin sedikit aja jadi katakanlah katakanlah kita tidak melakukan riset kita sendiri dimungkinkan beberapa perusahaan menggunakan jasa konsultan meskipun demikian walaupun perusahaan bisa meng-hire konsultan tetap untuk berinteraksi dengan konsultan membutuhkan basic knowledge jadi disini apa namanya manager yang memiliki knowledge terkait dengan riset bisa berinteraksi dengan lebih efektif dengan konsultan yang melakukan penelitian tersebut jadi misalnya kita oke kita minta konsultan melakukan penelitian kepuasan konsumen karena kita tahu sedikit-sedikit tentang riset kita bisa bertanya tentang measurementnya tentang data analisisnya dan seterusnya berbeda dengan manager yang tidak punya knowledge terkait dengan riset maka manager tersebut hanya akan bisa terima apa kesimpulan dari konsultan tersebut ini etika jadi secara umum ada dua besar poin penting terkait dengan etika yang pertama adalah kita tidak boleh mencederai atau tidak boleh mengakibatkan perugian dari partisipan kita jadi kita prinsip do no harm kita tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan apa namanya partisipan kita cedera baik secara fisik maupun secara mental jadi jangan sampai setelah ikut survei kita jadi depresi atau jadi mengalami mental health issue itu permasalahan yang jadi beberapa orang mungkin sensitif sehingga apa namanya ketika kita mendesain riset kita terutama kalau misalnya ternyata kita agak-agak sensitif maka kita harus lakukan dengan hati-hati jangan sampai survei kita itu membuat orang depresi atau membuat orang stress itu pertama yang kedua atau mungkin yang sorry yang pertama yang misalnya kita kita mensurvei seseorang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan mereka kemudian bocor setelah itu membuat apa namanya responden tadi merasa malu itu juga termasuk kita menciderai apa namanya responden kita partisipan kita jadi menciderai disini tidak hanya fisik tetapi juga mental bahkan juga mungkin sosial jadi ada cidera secara sosial ini juga harus dihindari yang kedua adalah mengenai consent ini cukup penting yang harus diklari sebawahi adalah partisipan kita yang bisa yang bisa berpartisipasi adalah orang yang sudah mampu dan mau memberikan consent mereka mampu disini ada dua yang pertama adalah cukup umur anak di bawah umur tidak bisa memberikan inform consent karena belum secara hukum belum kompeten artinya kalau kita meneliti anak-anak di bawah umur 17 tahun yang memberikan inform consent adalah walinya orang tuanya atau walinya sehingga ketika saya S3 ini sangat ketat di Australia sangat ketat apakah meneliti anak-anak sebuah umur kalau saya jawab iya maka saya harus mendapatkan consent dari orang tua mereka oleh karena itu saya batasi minimal 18 tahun ke atas sehingga saya tidak harus meminta consent dari guardian dari responden saya jadi Indonesia ini kurang diperhatikan tapi tidak kalah penting jadi beberapa dosen-dosen kita sudah semakin sadar pentingnya etika dalam penelitian sehingga saya selalu bilang ke mahasiswa saya biar aman responden Anda minimal 18 tahun kalau kurang 18 tahun mending jangan disurvey di eksplode aja kenapa? karena bisa mengakibatkan permasalahan ethical issues bahwa mereka belum cukup umur untuk memberikan informed consent yang kedua adalah tidak boleh dipaksa jadi informed consent itu pertama mampu cukup umur memahami apa yang akan dilakukan oleh penelitian tersebut dan tidak maksa jadi misalnya kalau saya dosen bilang sama mahasiswa saya ini ada sebuah survei semua mahasiswa saya harus mengisi survei tersebut tidak ada alasan itu artinya saya menyalahgunakan satu saya menyalahgunakan pemandang saya sebagai dosen yang kedua saya memaksa orang untuk mengisi questionnaire itu yang pertama melanggar etika yang kedua hasilnya pun akan diragukan valid gak ketika kita maksa orang memaksa mahasiswa untuk mengisi questionnaire biasanya gak valid jadi secara penelitian secara good conduct good resource conduct itu bukan bukan perilaku penelitian yang baik oke oke ini untuk untuk bab pertama oke oke kita sudah jam 2 kurang 8 ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bab 2 silahkan kalau ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya oke kalau gak ada saya lanjut lagi ke chapter 2 jadi ini spesifik terkait dengan langkah-langkahnya jadi saya katakan bahwa pada riset kuantitatif dia langkah-langkahnya lebih terstruktur lebih sistematis dan rigid tidak fleksibel kalau riset kualitatif langkah-langkah ini bisa bisa tidak berurutan bisa dari pengambilan kesimpulan balik ke data collection kemudian dari data collection ke data analisis kemudian bolak-balik dan seterusnya gak masalah pada kualitatif tetapi pada kuantitatif ini harus linier dan harus apa namanya sistematik gak boleh lompat gak boleh dari data collection langsung kesimpulan gak boleh harus melalui analisis terlebih dahulu nah ini ada beberapa hallmark beberapa ciri-ciri riset yang ilmiah artinya kalau penelitian Anda tidak memiliki ciri-ciri ini maka dia diragukan keilmiahannya jadi penelitian yang ilmiah harus memiliki poin-poin berikut yang pertama harus purposif harus jelas apa tujuannya tujuan jadi dikatakan purposif jika jelas tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian tujuannya adalah untuk menggali lebih banyak tentang perilaku XJZ misalnya atau menjawab pertanyaan apakah X mempengaruhi Y itu ada tujuan yang jelas tapi kalau misalnya pertanyaan sebuah penelitian tidak jelas misalnya seringkali saya pernah saya pernah dicatakan ada penelitian yang sifatnya ngumpulin data dulu jadi data dikumpulin dulu dilihat apa yang signifikan setelah yang signifikan baru setelah itu baru disusun penelitiannya nah yang seperti ini tidak ilmiah ini namanya data mining data mining artinya dia kayak mancing-mancing jadi ada kolam mancing ikan apa yang ikan apa yang dipancing itu yang jadikan tujuan penelitian itu bukan langkah ilmiah bukan langkah penelitian ilmiah yang kedua adalah rigor rigor disini adalah dilakukan dengan hati-hati dilakukan dengan apa namanya seksama dengan teliti artinya tidak boleh asal sebetulnya riset kualitatif pun tidak boleh asal tetapi perbedaannya adalah ketika riset kualitatif kita ketahui ada yang kurang dengan mudah kita bisa balik ke langkah sebelumnya sedangkan pada riset kuantitatif harus extra rigor kenapa kalau kita mendapati ada yang kurang kita gak bisa balik ke langkah sebelumnya karena sudah terstruktur kemudian yang ketiga adalah testability manager atau peneliti mengembangkan hipotesis yang dapat diuji nah ini yang membedakan riset kuali dan kuanti riset kualitatif tidak ada hipotesis tidak ada pengujian sehingga testability ini hanya berfungsi hanya berlaku bagi riset kuantitatif bukan berarti riset kualitatif tidak ilmiah enggak riset kualitatif dia ilmiah dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda jadi riset kualitatif harus bisa dikonfirmasi artinya ketika ketika apa namanya orang lain ingin mengulang ingin mengkonfirmasi hasil temuan ada data yang transparan kemudian ada triangulasi itu harusnya sudah dijelaskan di paruh pertama tapi disini testability di riset kuantitatif terkait dengan uji hipotesis kemudian replicability nah ini yang menjadi permasalahan seringkali jadi riset kualitatif tidak ada upaya replicability riset kuantitatif itu kita seringkali melakukan adaptasi atau melakukan replikasi tetapi apa namanya penelitian replikasi itu jarang yang diterbitkan kenapa? karena seringkali ada bias tertentu terkait dengan penelitian replikasi walaupun secara ilmiah replikasi itu dibutuhkan tapi mungkin tidak seringkali replikasi murni sulit untuk terbit makanya untuk untuk mendapatkan dua-duanya biasanya replikasinya tidak murni ada adaptasi jadi ada beberapa hal yang direplikasi dan ada beberapa hal yang ditambahkan jadi seringkali tadi untuk untuk mahasiswa mengembangkan sebuah model penelitian dengan mereplikasi sebuah model plus menambahkan hipotesis baru dari jurnal yang lain dari penelitian yang lain yang berikutnya presisi dan confidence disini ada dibagi dua presisi maksudnya derajat akurasi atau errornya jadi semakin besar error semakin rendah presisi kemudian confidence ini probabilitas estimasi kita tepat ini sebenarnya sama juga dengan presisi cuman unitnya berbeda jadi disini untuk confidence biasanya apa namanya untuk penelitian konvensinya adalah 95% ini konvensi jadi sudah sudah disepakati bahwa untuk riset sosial humaniora kalau bisa yakin ini tingkat keyakinan keyakinan minimal adalah 95% kalau kalau kita bisa lebih dari itu bagus tapi kalau kurang dari itu artinya kita artinya kita kita memungkinkan adanya error yang lebih besar dari 5% jadi apa namanya jadi temuan kita masih ragu-ragu artinya jadi apa namanya biasanya ditentukan minimal errornya 5% makanya ketika kita melakukan p-value p-value itu kenapa 0,05 kenapa dikatakan signifikan jika p-value kurang dari 0,05 itu adalah karena confidence levelnya adalah 95% kalau confidence levelnya 99% maka p-value-nya harus 0,01 gitu nah karena kita minimalis 95% maka p-value yang kita terima jika akan signifikan jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05 kelima persen kemudian objektivitas disini kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi dari data tidak menunjukkan jadi bukan dari values atau emosi atau subjektif nah ini sebenarnya ini statementnya agak-agak susah ya kenapa karena kita manusia gitu dari riset kualitatif dan riset kualitatif riset kualitatif karena berkaitan dengan menguji hipotesis yang mungkin bisa lebih bisa lebih mudah untuk kita berfokus pada data kita tidak tidak kita tidak banyak mengandalkan pada subjektif atau nilai subjektif atau emosi tapi ini juga menjadi ilusi ilusi kenapa? karena tidak ada jaminan karena kita manusia kita tidak bisa kita tidak bisa menjadi robot gitu jadi riset kualitatif pun dengan cacing-cacing pun dengan misalnya riset keuangan dengan ekonometri dan seterusnya itu ada values-nya ada subjektif dan emosional values walaupun memang tidak mungkin tidak tidak sampai mempengaruhi result tapi interpretasinya interpretasi dari sebuah findings itu harus mengakomodasi values dari peneliti karena itu interpretasi itu prosesnya proses kualitatif bagaimana kita menginterpretasi sebuah temuan dipengaruhi oleh point of view kita sehingga menurut saya objektifitas ini kriteria yang kriteria yang kadang-kadang semu saya lebih saya lebih saya lebih menyukai kriteria objektifnya riset kualitatif dimana manusia tidak bisa lepas dari emosi tidak bisa lepas dari subjektifitas akan tetapi dengan mengenali subjektifitas kita masing-masing dengan mengenali emosi kita masing-masing kita bisa menjaga jarak kita bisa membedakan mana fakta mana mana feelings itu dengan objektif objektif yang kualitatif jadi berbeda dengan objektifnya kuantitatif objektif kuantitatif menurut saya agak semu kenapa? mungkin ini berangkat dari sejarah sejarah riset kuantitatif di sosial humaniora itu seringkali berkiblat pada penelitian di dunia eksakta di dunia apa namanya ilmu pasti padahal sosial humaniora itu ilmu yang tidak pasti sehingga apa namanya tadi objektifitas itu mungkin tidak tidak akurat diterjemahkan untuk sosial humaniora jadi untuk objektifitas terus terang saya lebih lebih mengadopsi yang objektifitas riset kualitatif dibandingkan objektifitas yang seakan-akan dengan riset kuantitatif bisa memisahkan bisa melakukan analisis tanpa sama sekali input dari subjektifitas atau emosi peneliti kemudian yang berikutnya adalah generalisasi 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 yaitu sejauh mana hasil temuan kita dapat digunakan untuk mengestimasi populasi jadi ini 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 apa namanya definisinya kurang tepat ya dari bukunya sekarang definisi ini adalah ekstrapolasi jadi generalisasi generalisasi adalah sejauh mana hasil temuan kita dari sampel dapat diterapkan pada populasi sedangkan ekstrapolasi adalah sejauh mana hasil temuan kita dari satu sampel dapat diterapkan pada sampel lain pada setting yang berbeda jadi ini sebenarnya adalah ekstrapolasi bukan generalisasi dari definisinya tapi dua-duanya sebenarnya kurang lebih sama bahwa bagaimana temuan kita dapat juga diterapkan pada konteks yang berbeda pada konteks yang lebih besar di luar dari sampel kita yang terakhir adalah parsimony disini simplicity jadi kalau ada dua model yang sama-sama bisa menjelaskan intensi membeli konsumen maka model yang lebih sederhana itu model yang lebih baik jadi katakanlah kita punya dua model sama-sama mampu menjelaskan perilaku pembelian misalnya R2-nya sama-sama 70% 0,7 misalnya tapi yang satu variable independennya ada tiga yang kedua ada lima makanya yang tiga variable independen saja jadi tiga variable bisa menjelaskan 70% itu lebih baik dibandingkan lima variable menjelaskan 70% jadi simplicity itu lebih baik jadi parsimony tetapi realitinya semakin banyak jumlah variable independen semakin banyak semakin kompleks modelnya biasanya kemampuan menjelaskannya juga semakin tinggi biasanya jadi apa namanya dan tidak dapat dibungkiri bahwa ekspektasi ekspektasi di dunia akademia terkait dengan model saat ini semakin kompleks sebagai contoh ketika saya masih ketika saya S2 ekspektasinya responden itu gak usah banyak-banyak 200 responden itu banyak bahkan 150 sudah cukup karena modelnya sederhana saya hanya membandingkan hanya 3 variable saja ada apa namanya percifris kemudian percifris purchase intention dan satu lagi itu aduh saya lupa ya jadi oke oh ya percifris ada 2 jadi ada 2 2 pengukuran percifris dan oh percifris brain attitude dan purchase intention 3 itu nah sekarang kalau Anda mengajukan proposal tesis dengan 3 variable saja pasti ditolak pasti ditolak kenapa? karena dianggap terlalu sederhana yang kedua saat ini jurnal rujukan yang hanya 3 variable itu sudah gak ada sudah sudah langka kalau kita lihat kebanyakan jurnal rujukan itu mungkin variable sudah banyak 5, 7 dan seterusnya jadi kalau kita mau mengadaptasi lagi menambah variable lagi hasilnya banyak jadi bimbingan saya sendiri rata-rata jumlah variable nya 7 sampai 10 kalau masing-masing jadi intinya trendnya ke arah model yang semakin kompleks walaupun sebetulnya konsepnya adalah semakin sederhana semakin baik oke ini ada beberapa ya ini beberapa obstacle ini nih jadi tadi ya bahwa di dalam riset manajemen atau riset perilaku itu tidak bisa melakukan penelitian yang 100% ilmiah ilmiah dalam ilmiah kutip ya kenapa? karena berbeda dengan riset di bidang eksakta jadi tidak benar-benar eksak dan tidak benar error free jadi ada banyak ada banyak hal ada banyak faktor misalnya pengukuran misalnya pengumpulan data dan seterusnya yang melibatkan feelings, emotion, attitude dan persepsi jadi seringkali yang kita ukur itu persepsi bukan reality walaupun saya berargumen bahwa dalam perilaku dalam perilaku seringkali yang berperan itu adalah persepsi bukan reality sebuah barang bagus tapi kalau dipersepsikan low quality maka perilakunya akan seakan-akan dia low quality sebaliknya sebuah barang itu low quality tetapi dipersepsikan high quality maka perilaku pembeliannya pun akan mencerminkan dia seakan-akan high quality jadi seringkali dalam perilaku dalam ilmu perilaku persepsi lebih powerful ketimbang reality nah kemudian ini ada langkah hipotetico reduction method jadi langkah pengujian hipotesis secara deduktif dan ini adalah kerangka proses riset riset kuantitatif secara umum jadi ada riset kuantitatif yang menyimpang dari ini menggunakan metode yang lain tetapi mainstream riset kuantitatif menggunakan metode hipotetico deduction jadi ada hipotesis dan kemudian diuji ini ada tujuh langkah dan ini harus diikuti untuk proposal yang pertama yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan umum mengidentifikasi permasalahan umum misalnya ada penurunan penjualan kemudian ada interupsi produksi dan seterusnya jadi ada sebuah fenomena bisnis yang menjadi permasalahan kemudian define the problem statement jadi sebuah pernyataan yang menggarisbawahi apa tujuan dari penelitian mengapa penelitian tersebut dibutuhkan setelah itu mengembangkan hipotesis disini hipotesis dikembangkan dari literatur ini kenapa deduktif karena berusaha menerapkan sebuah teori jadi disini teman-teman harus mencari jurnal yang bisa yang bisa atau yang diduga bisa menjelaskan permasalahan yang ada di poin kedua nah setelah dapet jurnalnya setelah dapet hipotesisnya baru mengembangkan alat ukurnya dan alat ukur ini mengembangkannya gak sederhana pertama di ini nih belum masuk data collection baru measure-nya ini pertama-tama dicari dulu measure-nya alat ukurnya itemnya satu variable seringkali banyak itemnya mungkin ada dua-tiga jurnal yang mengembangkan alat ukur berbeda untuk variable yang sama misalnya brand attitude ada dari studi A studi B studi C masing-masing punya lima item yang berbeda bisa jadi kita melakukan sampling kita memutuskan measurement punya siapa yang kita pakai kenapa kita pakai tersebut setelah itu karena kita di Indonesia seringkali harus diterjemahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi yang paling penting adalah harus bisa dipahami oleh target audience jadi bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh audience jadi seringkali mungkin ketika audiensnya mungkin apa namanya orang awam jangan menggunakan jargon-jargon pemasaran itu seringkali menjadi permasalahan di mahasiswa questionernya penuh dengan jargon-jargon pemasaran yang itu tidak dipahami oleh orang awam setelah itu dilakukan pilot testing pilot testing ini diminta lima orang tiga atau lima orang untuk diwawancarai terkait dengan questioner kita selalu mengisi questioner sambil mengisi sambil diwawancarai ada masalah enggak gimana susah atau enggak kemudian ada yang memingguan atau enggak itu pilot testing setelah itu baru dilakukan pre-testing pada pre-testing questioner yang sudah melalui pilot testing sudah diperbaiki berdasarkan masukan dari pilot testing disebar ke 30-50 orang responden dan ini respondennya harus memiliki karakteristik yang sama dengan target responden dari main testnya setelah itu dari 30-50 tadi diuji dengan validitas reliability kalau sudah valid dan reliable baru bisa masuk ke data collection ini data collection ini main testnya ini jumlah datanya seringkali banyak kriteria tapi kalau misalnya menggunakan SEM misalnya itu minimal lima kali jumlah item kalau menggunakan regresi tergantung dari tingkat confidence yang dibutuhkan dan jumlah populasinya intinya ada ada standar tertentu tapi rata-rata yang saya fahami mahasiswa S2 ekspektasinya itu minimal 200 responden untuk kuantitatif kalau kuantitatif beda lagi untuk kuantitatif itu minimal 200 biasanya kalau 200 sudah tidak terlalu ditanya lagi tapi kalau kurang dari 200 pasti ditanya kenapa kurang dari 200 apa 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 requirementnya dan seterusnya kemudian data analisis disini jadi ada banyak analisis data tergantung hipotesisnya ada uji beda ada uji hubungan ada uji pengaruh ada uji pengaruh simultan itu nanti dibahas di pertemuan saya lupa ada pertemuan yang membahas secara umum tetapi secara spesifik akan dibahas di perkuliahan selanjutnya kemudian yang terpenting adalah interpretasi data jadi ini yang sering saya garisbawahi adalah mahasiswa mahasiswa seringkali fokus pada analisis data lupa melakukan interpretasi data analisis datanya berhalaman-halaman interpretasinya hanya setengah halaman interpretasi ini adalah adalah diskusi kemudian implikasi manajerial saran bagi penelitian selanjutnya sorry keterbatasan penelitian saran bagi penelitian selanjutnya terus kesimpulan itu masuk interpretasi dari data dan kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian di bab satu ini mungkin itu itu untuk untuk hipotetico-didaktif method kemudian yang ini sedikit mereview tentang deduktif-induktif jadi perbedaannya pada deduktif bermula dari sebuah teori kemudian mengaplikasikan teori pada sebuah kasus sedangkan induktif berlawanan dia data driven bermula dari sebuah fenomena dan berusaha menarik kesimpulan nah secara pribadi menurut menurut saya pada semua riset kuali maupun kuanti dua-duanya butuh deduktif dan induktif kenapa karena oke kita menguji hipotesis kita menguji hipotesis kita menggunakan deduktif itu saya setuju tetapi setelah kita melakukan pengujian hipotesis so what so what apa apa kesimpulannya nah seringkali setelah kita melakukan pengujian deduktif kita perlu juga kita perlu juga mengambil menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah kita kumpulkan berdasarkan data yang telah kita kumpulkan baik hipotesisnya signifikan maupun tidak signifikan maka disini inductive reasoning pun dibutuhkan dalam riset kuantitatif terutama dalam penarikan kesimpulan jadi pengujian hipotesis menggunakan inductive reasoning penarikan kesimpulan menggunakan inductive reasoning jadi ini langkah-langkah umum kita mulai dari observasi atau problem identification membedakan antara gejala dan akar permasalahan jangan sampai kita salah mengira sebuah gejala sebagai sebuah permasalahan setelah itu kita melakukan eksplorasi melakukan penelitian awal mengumpulkan informasi terkait dengan inset jadi apa pemahaman yang kita ketahui kadang-kadang kita wawancara jadi saya sangat mengharapkan mahasiswa ketika melakukan menyusun proposal tidak hanya bersumber dari literatur oke literatur penting tapi di luar itu selain dari itu juga kita butuh sudut pandang dari lapangan jadi gak ada salahnya kalau kita melakukan studi observasi eksplorasi terlebih dahulu bisa dengan data sekunder misalnya kita cari dari berita atau kita bisa wawancara dengan dengan orang-orang yang menurut ekspert atau berpengalaman terkait dengan fenomena yang kita teliti sebelum kita melakukan teori formulation dan ini ini yang saya alami ketika saya melakukan S3 jadi apa namanya sebelumnya saya langsung masuk ke teori formulation saya langsung masuk dengan teori berlaku terencana tapi oleh pembimbing saya diingatkan jangan langsung masuk ke teori coba kamu lakukan eksplorasi dulu jadi akhirnya saya mengumpulkan data user review jadi Google Play dan Apple iTunes Store itu ada ada fitur dimana pengguna bisa menulis review menulis review terkait dengan aplikasinya bintang 5 aplikasinya keren banget bintang 1 misalnya jadi paling buruk aplikasinya ngeheng dan seterusnya jadi pengguna bisa curhat terkait pengalaman mereka di di review tersebut nah saya saya kumpulkan 4.000 4.000 komentar pengguna itu sudah di screening dan seterusnya dari hasil analisis dari situ ternyata saya temukan bahwa saya saya sadari bahwa ternyata teori perilaku terencana tidak relevan diterapkan pada perilaku yang ingin saya teliti sehingga saya harus merombak semua teori saya pilih teori yang impulsif bukan teori perilaku pembelian yang terencana baru jadi kalau seandainya saya tidak melakukan eksplorasi terlebih dahulu saya langsung lompat ke teori formulation maka mungkin penelitian saya bisa signifikan bisa dipublish bisa lulus tetapi pasti tidak akan dalam jadi mungkin berkutat dengan perilaku terencana lagi jadi tidak ada kebaruannya kebaruannya ya mungkin kebaruan menambah variable jadi kebaruan yang incremental kebaruan yang sedikit sedikit dengan eksplorasi saya bisa memberikan sebuah kebaruan yang radikal atau kebaruan yang signifikan tapi memang saya tidak menyarankan untuk S2 mungkin untuk S3 nanti kalau kalian mau S3 lakukan mixed method kuali dulu baru kuanti tapi kalau untuk S2 tuntutan untuk kalian tidak seperti S3 jadi langsung ke teori formulation tanpa melakukan eksplorasi tidak ada masalah walaupun kalau kalian mau melakukan eksplorasi itu jadi nilai tambah kemudian ada hipotesis jadi ini sebenarnya satu paket kita kita mengadopsi sebuah formulasi sebuah teori sorry kita mengadopsi sebuah teori kemudian dari teori tersebut kita ambil hipotesis dari hipotesis kita menyusun alat ukur dan juga melakukan data collection setelah ada data collection kita lakukan data analisis setelah ada data analisis baru masuk ke deduction nah untuk untuk proposal untuk proposal itu cukup berhenti sampai disini di measurement jadi data collection ini data collection tidak usah dilakukan jadi jadi untuk proposal untuk proposal sebenarnya ini 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 oke untuk proposal ini jatuhnya research design oke 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 untuk proposal sampai design reset jadi data collection dan analisis direncanakan tapi tidak usah dilakukan deduction ini nanti setelah membuat setelah Anda melakukan apa namanya data collection dan analisis jadi untuk proposal yang yang saya harapkan dia ada bab satu bab satu itu terkait dengan problem identification jadi perumusan masalah pertanyaan penelitian seri latar belakang perumusan masalah kemudian pertanyaan penelitian kemudian apa namanya bab dua termasuk terkait dengan teori formulation dan hipotesis terutama teori formulation jadi kajian kajian pustaka kemudian hipotesis ini sebenarnya antara di akhir bab dua atau di awal bab tiga nah bab tiga itu terutama research design terbagi menjadi dua yaitu measurementnya jadi data collection data collection itu sudah ada dua measurement dan sampling setelah itu data analisis itu untuk itu untuk proposal yang menjadi tugas akhir kalian di mata kuliah ini jadi mungkin saya lompat juga ke silabus jadi sebentar sebentar jadi ini silabus ini silabus jadi oke jadi disini research proposal itu 50% research proposal kelompok atau 50% sebentar 50% oke jadi disini sebentar oke oke disini oke di pertemuan ke 13 dan ke 14 ada proposal jadi students present the proposal nah ini saya putuskan semua ditaruh di pertemuan ke 14 tapi di pertemuan ke 14 ini nanti teman-teman presentasinya tidak usah tidak usah secara live jadi saya minta teman-teman sudah sudah merekam terlebih dahulu jadi ada lima kelompok masing-masing kelompok merekam presentasi proposalnya sehingga nanti di pertemuan ke 14 kita langsung fokus ke tanya-jawab jadi tidak usah tidak usah presentasi ulang presentasinya dilakukan di luar di luar perkuliahan di hari di hari perkuliahan langsung masuk ke tanya-jawab itu untuk itu untuk proposal dan disini bobotnya cukup besar ada grup proposal ada 20% oke 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 pertanyaan saya kemarin ada UTS tidak kemarin ada UTS oke jadi ini bukan proposal jadi ada UTS saya agak bingung oke oke jadi ini ini final term ada final term exam berhasil proposal ini 20% saya tanya lagi ke Bu Cici bagaimana pembagiannya apakah 10% kuali 10% kuanti oke tapi intinya adalah di pertemuan ke-14 kita Anda harus submit video rekaman presentasi proposal riset kuantitatif itu nanti akan kita discuss pada pertemuan ke-14 oke sampai sini ada pertanyaan kita sudah jam 2.27 jadi sudah 2.30 atau hampir 2.30 kalau misal oke ya oke jadi hari ini kita sudah menyelesaikan materi ke-8 yaitu introduction to quantitative research minggu depan kita akan masuk ke materi terkait dengan apa itu kontribusi dan kontribusi penelitian dan menemukan gaps dan problem statement oke oke ada yang mau ditanyakan lagi ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini atau terkait dengan tugas akhirnya oke kalau gak ada mungkin terima kasih sampai ketemu minggu depan minggu depan kita mulai jam 12.30 oke mungkin itu saja dari saya apa namanya sampai ketemu minggu depan assalamualaikum dan selamat sore terima kasih oke sampai sore sampai sore Terima kasih.